Geliat ekonomi di pertokohan cahaya bumi Selamat Martapura terus berkembang pasca terpuruk di tengah pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Meski tak seperti di era kejayaan bisnis Batu Mulia, pedagang mengaku penjualan perhiasan di pertokohan CBS saat ini cukup membay. Sempat terpuruk dihantam pandemi COVID-19 selantaran turunnya daya beli masyarakat membuat bisnis Batu Mulia di pertokohan cahaya bumi Selamat, Martapura, Kebupaten Banjar hampir mati suri. Namun kondisi sekarang berbalik, geliat ekonomi yang sempat padam perlahan mulai membaik. Pedagang bahkan mengklaim Batu Mulia yang kerap dijadikan cincin mengalami peningkatan penjualan mencapai 60%. Peningkatan ini terjadi setelah para pedagang berinovasi dengan menjual produk mereka secara daring dengan harga yang ditawarkan mulai dari 10 ribuan hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kualitasnya. Situasi pasal saat ini alhamdulillah lebih ada peningkatan, cuman tetap kita berusaha sama-sama untuk lebih meningkatkan performa perdagangan terkhusus di pertokongan cahaya bumi Selamat. Dari terakhir COVID-19 sampai akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 sampai sekarang hampir 60-75% peningkatan. Untuk online sedikit banyaknya ada membantu. Pasti, pasti ada. Sedikit banyaknya ada. Untuk sekarang ini memang untuk online lumayan lah. Kebanyakan itu ya online, online yang orang pernah kesini, sebagian ya sebagian ada yang belum pernah kesini. Pertokohan cahaya bumi Selamat sudah dikenal sebagai sentra pejualan berbagai jenis batu mulia. Di era kejayaan bisnis batu mulia, pertokohan CBS tak pernah sepi pengunjung termasuk dari luar Kalimantan.